Intro Garuda Calling Minggu ini akan kembali lagi berlaga Timnas Indonesia di kualifikasi World Cup Ronde ketiga melawan Bahrain dan juga China Away, yang akan dibahas disini di halftime break Bersama gue Dev Revli Ada Bang DJ dan juga ada Mas Virsi Bang DJ, Mas Virsi Minggu lalu ya kalau gue gak salah Timnas Indonesia sudah Sintayong terutama sudah menentukan pemain-pemain yang akan dipanggil Untuk match yang akan bertanding di minggu ini Dan juga di minggu depan melawan Bahrain dan juga China Ada 27 pemain Dan ada yang dipanggil lagi Ada yang gak ikut karena cedera itu Justin Hubner Sebenernya pengen dari situ dulu Ini kan memang timnas ini sudah membawa atau sudah meresmikan Status keluarga negaraan dari Mesh Hillhurst dan juga Sama Eliandor Eliandor Reinders Gitu dan Apakah tidak ikutnya Justin Hubner ini Akan mempengaruhkan dia posisinya kan Kalau kemarin kita lihat kan selalu di center back Posisi sebelah kiri Apakah itu akan berpengaruh nanti Atau ada yang menggantikan atau gimana nanti Bang DJ? Lu ngomongin apa dulu nih pemain-pemainnya dulu Waktu jemain ya Ya kalau dari gue Ya barangkali memang Yang menarik adalah Justin Hubner gak Bisa gabung ya Itu isunya cedera Bener apa gak sih? Bener Dia udah bilang Tapi posisinya kayaknya slotnya diganti Jordi Amat ya Jordi Amat Satu lagi barangkali Ya itu ya Ramadhan Sananta yang Tidak dipanggil Padahal dia baru nyetak Well Di Liga 1 ya Terus diganti oleh Malik Rasidi ya Malik Rasidi Ya tapi kalau melihat Malik Rasadi Kalau Lihat dari Squadnya ya memang menurut gue Lepas Justin Hubner ya Ya ini emang yang Hari ini yang kita punya yang The bestnya lah Ya mungkin secara Materi udah sering main bareng Gitu ya Udah ngerti apa yang Diharapkan oleh Coach Justin gitu kan Jadi Terbang ke Bahrain dan nanti ke Cina Ya gue rasa ini Nama-nama yang Cukup Ini lah Cukup pas untuk Dipasang Kembalinya Jordi ya Karena Dia kemarin kan Heal Absen di Ronde September Karena cedera Tapi Ya bukan kartu tuh ya Jordi ya Skosnya ya Kartu ya Cedera juga Dan kita tahu Emang ketika melawan Irak Last matchnya kan juga Dia bikin Donderaan yang lumayan Satal ya bagi tim Di Filipina juga Dia berapa kali kecolongan Lawan Irak Di Basra juga ya Salah satunya Tapi Fakta bahwa Dia dipanggil lagi Oleh Potsin Emang itu menunjukkan Bahwa Trustnya Shin ke Leadershipnya Jordi Tinggi Apa yang Jordi Bawa ke ruang Ganti Itu pasti juga Dilihat Dipandang Tinggi juga Karena Kojin kan juga Nyamperin Jordi Ke Jokor JBT Pasti mereka Ngobrol disana Sebagaimana Ya ke depannya Dan lain-lain Soal tim Dan lain-lain Karena Kita kedatangan Tadi Hilgers Sudah bilang Kemarin Sayangnya Hilgers Dia Datang ke Timnas Gak dalam Performa tertinggi Karena kemarin Timnya kan Kalah di Feyeno Goal-goalnya Bukan salah dia Kita ada satu Kesalahan keeper Dan satu lagi Datang dari flank Yang bukan Bukan dia bisa Ini bisa Antisipasi Tapi Dia main bagus Ketika lawan Man United Salah satu yang terbagus Di lapangan Di Old Trafford Dan Mungkin Salah satu bakat Diaspora terbesar Kita ya Setelah Bang Jai Bang Jai Yang jadi menarik Emang adalah Bagaimana dia Atau di sisi mana Dia akan main Ketika dia Memperkuat 20 Pasti dia mainnya Di sisi kanan Pertahanan Dan Sementara Hubner kan Tadi lu bilang Dia selalu Jadi andalan Shin Taeyong Emang Karena dia selalu Main 90 menit Ketika dia Available Dia sisi kiri Tengah pertahanan Dan Apakah Akan ada yang Diswitch Karena kita tahu Jordi Amat Juga mainnya Di sisi kanan Pertahanan Jadi numpuk Antara Jordi Si Rizky Si Miss Nah salah satu Dari mereka Itu harus bisa Main sebagai Back Kiri Karena Bang Jai Sudah pasti di tengah Itu adalah Non debatable Nah ini akan menarik Bagaimana Tim akan Bersatu Menyatu Dalam Berapa nih Mereka semua nih Sudah tiba di Baren Udah Latihan juga Baru sebagian Yang datang Oh baru sebagian Belum semua Yang dari Eropa Belum Masih ada Pertandingan Tapi kan Gak terlalu jauh juga Dan Kalau soal Position Biasanya Kalau kemarin Di Patch terakhir Gue ketemu Si Sandy Sandy Walsh Dia emang bilang nih Sandy kan sering main Di berapa posisi Untuk tim Gue bilang gimana sih Kalau Coachin Ngomong ke lu Kalau lu tuh Hari ini main Sebagai wingback lu Atau lu hari ini Main gelandang bertang Itu kapan dikasih Tahunya gitu Nah Sandy bilang Itu Coachin Biasanya udah Langsung udah punya ide Ketika Pemanggilan Diumumkan Jadi Kadang Coachin Menghubungin saya Ketika pertama Datang Training camp Nanti kamu akan Main sebagai gelandang Kamu akan main Di Lini tengah Nah itu udah jelas Coachin maunya apa Bisa aja nanti Jordi bahkan Mungkin aja main Di tengah Sebenernya punya Capacity itu Dan Kalau kita tau Timnas kan bocor banget Lini tengahnya ya Terutama Di Jeddah Menit 60-70 Kita bocor banget Tengahnya Di lawan Australia Juga kita berapa kali Exploit di Lini tengahnya Bisa jadi Jordi main Sebagai gelandang bertahan Possible Tapi kita belum tau Apa yang ada di rencana Coachin Oke Jadi kebawa Suasanya Tapi kan gini ya Ini kan ada 2 match ya Ya mungkin yang paling deket Kita fokus ke Bahrain Yang jelas Telah adapin Bahrain ini Kalau sekarang kita ngomongin Posisi kan Bahrain Kemarin ngasih kejutan Kan ya Sebenernya ngasih kejutan Australia Mereka menang 1-0 Walaupun dihajar Jepang ya Dan stadion yang tempat Kita main besok kan Iya Lu tau sendiri lah Kita pernah 10-0 ya Iya Di kualifikasi Piala Dunia 2014 Kita dihajar 10-0 Revenge dong Saatnya balas dendam Nah gue Pengennya begitu Tapi menurut lu gimana Kita bisa Nah jadi Si Ketika Undian fase grup dilakukan Bahrain itu Rank 80 dunia Oke Sekarang Mereka itu Rank 76 Jadi Ini karena Menang Lawan Australia Iya Mereka kalah lawan Jepang Tapi Kemenangan lawan Australia Itu yang jadi highlight Walaupun Walaupun Harus jadi syatetan Bahwa Si soccer rusin Ini mainnya sama kayak kita Lawan seperti Waktu ini Nah kemarin Mereka Kalau gue ngobrol sama Wartawan Australia Kenapa sih lu Sampai Kalah Di golpost Di kandang lu sendiri Dia bilang Ya emang Australia sebenernya gak bagus Kalau lawan tim yang main low block Nah jadi kita akan lihat nih Bahrain ketika di Australia Mereka main low block Habis itu mereka bisa mencuri Kesempatan lewat serangan balik Nah Sekarang apakah kita akan menemui Bahrain yang sama Dengan Bahrain yang menghadapi Australia Karena Oke Peringkat kita beda jauh lah Bahrain 76 Kita 120 Tapi momentum yang timnas bangun ini kan Iyi banget Dan Kita lagi Iya Kita wajar Kalau ngerasa kita lagi Dari-dari di atas angin Makanya PSSI ngasih target tinggi nih Ke timnas Ngambil poin Bahkan katanya Ngambil dua kemenangan Di Di laga kali ini Ya China ini Iya Nah ketika kita main keluar Apakah kita akan Masuk ke jebakan yang sama Seperti yang Australia alami Ketika melawan Bahrain-Bahrain Karena Timnas pun Dalam aspek menyerang Sebenernya Masih banyak Yang harus dikerjakan Walaupun mereka emang punya Pelatih penyerang baru Siapa namanya Yong Oh iya Yong Tapi Untuk Mau going forward Apakah kita bisa bermain Lebih bagus Dalam transisi Terutama Pengertian Antara pemain Pergerakan off the ball Bagaimana para pemain Menahan bola Itu kan Masih jadi pekerjaan Yang bisa lebih baik lagi Karena kita lihat Di ronde laga September Kita punya beberapa kali Kesempatan untuk melakukan serangan Salam balik Dan Di jadah pun kita dapat Kesempatan untuk salam balik Tapi Salah mau Salah mau Pengertian Teknik yang kurang Jadi kesempatan yang kurang Apakah Hal serupa akan terjadi Di Bahrain Ataukah Bahrain Melihat Oh ini tim rank 129 di dunia Ini Tim yang POP 4 Apakah Ini kesempatan kita juga Untuk menang Apakah mereka akan jadi keluar Nah ini akan menjadi menarik Iya sih Soalnya tadi Kepikiran juga Bang DJ Mas Virji Sempat bilang Kalau Kenapa Bahrain itu bisa menang Lawan Australia Karena mereka mainnya low block Nah sebenarnya kan Kita pun tim nasi Indonesia pun Mainnya kan gak jauh beda Kayak Bahrain Kita mainnya Kita menunggu untuk Bisa melakukan momentum transisi Nah ini kalau Bahrain sama Indonesia Ketemu dari Gaya bermain yang cukup Cukup sama Kira-kira Kita akan Low block atau nyerang Atau gimana nih Kalau gue ya Kalau gue sih berpikiran gini ya Kalau gue jadi Sintayong ya Iya Ya lepas bahwa Tadi Virji bilang Bahwa kita di target Kalau gak salah Targetnya 4 poin sih Di match Oktober ini ya Berarti ya menang Antara di Bahrain Atau di Cina Gitu gue gak tau Yang mana yang kita bisa ambil Tapi Gue masih percaya Coat scene itu Akan masih fokus Di lini pertahanan Buat Buat gue ya Iya Buat gue ya Bahwa kita Sempat Apa namanya Seri dengan Arab Saudi Dengan Apa namanya Australia Ya Gue yakin Kita akan Lebih banyak fokus juga Di lini pertahanan Sembari Mencari celah Untuk bisa Menyerang Bahrain Ketika mereka lengah Kan faktanya Waktu di Jedah kan kita Unggul lebih dulu Dan kalau Lihat itu kan Sebenarnya kan Kelengahan yang di belakang Kita bisa ngambil Operan posisi Terus ke Apa namanya Tendangannya Waragnar gitu ya Yang terdefleksi Sandy Walls Jadi golnya Sandy Walls Jadi golnya Sandy Walls Yang mana kalau dibilang Golnya Ragnar gitu Iya Jadi fokusnya adalah Lebih ke Dini pertahanan Dini pertahanan Sementara tadi Yang Virzi bilang Bahrain itu Ya pasti mereka akan Berusaha untuk Lebih banyak menyerang Karena mereka Satu Ini pertanian kandang mereka Yang kedua Kandang pertama mereka Kemarin kalah Sama Jepang Jepang Iya kan Soal lima Dan dengan menghadapi Indonesia yang secara Posisi dan peringkat Ya memang Dibawa Tendah Iya kan Jadi grup Mereka pasti akan berusaha Untuk Menyerang Lepas ya Gue yakin Mereka juga berhitung Indonesia yang sekarang Itu punya Indonesia dengan wajah baru Iya Bukan Indonesia yang Berapa tahun lalu Yang sama seperti dia Kalau kemulia itu Ya 10 tahun lalu Bisa mereka Kalahkan 10-0 Kalau gue itu ya Artinya Ini momentum yang bagus Berarti buat Buat kita gitu Mas Virzi Dari Apa Kehausan dari Bahrain Apa Match Kandang kedua Kandang kedua Revenge setelah Kemarin kalah Lawan Jepang Berarti ini Ingin menunjukkan Bahwa Bahrain ini Pengen-pengen menang Tapi Harusnya Bisa dong kita Mencuri momentum itu gitu loh Di saat dia ingin menunjukkan Kita bermain lepas yang Bisa mengejutkan Kalau kita main di Arap aja pun ya At least pada babak pertama Dan juga Sebagian fase Babak kedua Kan kita main Mid block Berani ya Kita gak terlalu Dalam Berani Main bola keluar Dari lini pertahanan Jai Bola-bola dari Pertahanannya Bagus banget Nah hitler Kita tau juga Dia punya out ball Yang cakep banget Dia bisa Distribusi yang bagus Tinggal bagaimana Kita cari runners Tapi Untuk Kita bertahan Untuk kita dapat poin Menurut gue salah satu fase Yang harus Di Di Perbaiki Selain transisi negatif Adalah bagaimana Cara Menahan Lawan Menghentikan lawan Dalam melepas tembakan Karena ketika melawan Arab Saudi Indonesia Consid Menerima Tembakan Dari lawan itu 19 kali Lawan Australia Kita menerima 18 kali Itu jumlah yang Sangat Sangat Kita itu Survive Karena Martin Kalau Misalnya Martin Kan dia kemarin Baru cedera pergelangan Katanya Gak terlalu parah Tapi Kita tergantung Sangat Terhadap Keeper kita Dan Itu Kedepannya Gak akan Sustainable Dalam artian Bahwa Kita gak bisa Terus-terusnya Terus-terusnya Menembak Hampir 20 kali Ke gawang kita Ini akan Jadi PR Ketika kita Menghadapi Tim Kayak Jepang Karena Si Baren Mereka Kalah 0-5 Lawan Jepang Hanya dari 9 tembakan Pemain Jepang Yang on target Jadi ketika kita Menghadapi Katanya mau Lalu Svea dunia Tapi kalau kita Levelnya Ketemu Tim yang Lu Tim yang Lu dapet Satu kesempatan Satu gol Habis kita Karena berapa Kalau 18 kali Itu yang bahaya Jadi memang Bahrain itu Sebenarnya mereka Udah Cukup membatasi Si Jepang Chances mereka Tapi Setengah tembakan On targetnya Jepang Ini yang Jadi Pertanyaan Untuk Lini belakang Mungkin itu sebabnya Jordi tetap Dipanggil Karena Tim ini Butuh Senioritas Yang Sosok Pengalaman Lider Karena Dua pemimpin Di tim kita Sebelum ini Si Sandy Dan si Yang paling tua Sandy Sama Tom Hai Ya levelnya Mungkin level Permainannya Masih dibawah Si Jordi Kita tahu Jay ini kan Bang Jay di belakang Juga leadership Dia tinggi Dan Ini mungkin Yang harus Diperbaiki Juga ke depannya Kerapatan Dalam menjaga Lini belakang Oke Berarti memang Concern kita Ini emang Dari lini belakang Dulu ya Tadi kan Mas Fiersi Udah bilang Bang DJ 18 dan 19 Menerima Tembakan Ketika melawan Arab dan juga Australia kemarin Yang mudah-mudahan sih Dengan Hadirnya Mesh Hill Dan Kembalinya Jordi Amat sih Membuat Apa namanya Lini belakang kita At least Tapi kira-kira siapa Ji Lini belakang Yang bakal dipasang ya Kalau Kalau menurut lu ya Di belakang Kalau sebelum main Misalnya Justin Gak ada Di meredia Either She coaching Either Make Verdong Atau Nathan Di belakang Tapi Kita tahu Wingback kiri Juga posisi yang Krusial bagi dia Dan Tadong Kayaknya Bagusnya Di Wingback kiri Nah ini Ini sih sebenarnya Dengan coaching Bahwa Kita di media pun Gak pernah 100% Yakin Pemain mana Akan main Di mana Karena Main Main di berapa posisi Sama dia Which is good Dan Kalau misalnya Emang Yang pasti Kita gak ingin Lihat Rido Kilangan tempat juga Nah itu yang gue mau nanya Kira-kira Rizky Rido Starter gak nanti Dia gak Jadi gini Dia bagus banget Emang Bersama timnas Dia Leadership dia tinggi Dan lain-lain Dia antisipasi Boleh bagus Tapi kan Kalau misalnya Hilgers yang main pun Itu kan Step up levelnya Kan juga Tidak Dari Liga Indonesia Yang peringkat 28 Di Asia Ketemu Dari divisi Yang Gak tau sekarang Rank berapa 7 atau 8 Di Di Eropa 7 atau 8 Nah ya Portugal Atas bawah Wajar Kalau misalnya Hilgers yang akhirnya Main disini Walaupun kita pinginnya Juga tetap Rizky Rido Karena dia Earn tempat itu Dan dia gak melakukan Salah Dia gak melakukan Salah Dia solid Dan lain-lain Tapi kita lihat Apakah Miss bisa bermain Di sisi kiri pertahanan Atau Seperti kemarin Kemarin Ya Nathan Atau Calvin Yang main Sebagai Kiri tengah Itu Ya itu sih Sebenernya Gue juga nunggu Sebenernya Kira-kira Biasanya kan Main bisa 5-4-1 Kemudian Kalau lagi nyerang Kan bisa jadi 3-5-2 Atau 3-4-3 Bahkan kan Sebenernya Cuma ini Pertahanan ini Yang Dengan Si missnya Hadir Gitu ya JSS Sudah pasti lah Tempatnya Dia kan Satu Makanya kan tadi Ketika Justin Hoopner Gak ada nih Ya itu Pertanyaannya Siapa yang bakal Isi di sisi kiri Gitu Kalau misalkan Ferdong Dari kesitu Si wingback kirinya Antara Shane atau Atau gak Aran kan Nah Kalau untuk di Kanan ya Tadi Mas Yudhi juga Dibilang udah numpuk kan Disitu Udah ada Rizky Rido Jordi Amat juga Bisa disitu Dan juga Si Macy ini Tapi Mau pindah ke Lini depan Ini kan Kalau secara Apa Secara nama kan Hanya Malik Risaldi aja Yang maksudnya Yang kemarin-kemarin Gak ada Dan dipanggil lagi Dari komposisi ini Kira-kira Akan ada Perubahan yang signifikan Atau Ada Rencana apa Dari Sintayang Ada Gambaran dari Bang DJ Gue gak tau Kalau rencana Sintayang Mungkin Sintayang Sering di lapang Sering ngobrol Kalau menurut gue Lini depan Memang Rafael Kerja keras ya Memangkan Emang End product dia Masih Rada sulit Ragnar Kita lihat Dia juga Hard worker Dan Dia bisa menciptakan Create chances Sekarang Apakah Si Cochin melihat Si Eliano itu Lebih sebagai penyerang sayap Ketimbang Sebagai wingback Nah itu Kita belum tau Komposisi Eliano juga kan Ada Eliano bisa main di wingback Dan Bisa main di wing Kadang wing kiri juga bisa Dia pernah main di wing kiri Bagai PSC Zoli Tahun ini Atau juga main di Winger kanan Kita tau Biasanya Cochin emang senang Memakai Pemain lokal kita Pemain domestik Di salah satu posisi Penyerang sayap Egy Witan Kemarin Ijedah Siapa lagi Marcel Marcelino Dan Lain-lain lah Jakob Sayuri Ketika di Vial Asia Itu kan main di wing sayap Nah apakah Apakah Eliano akan main Seperti Jakob Dalam artinya Bahwa Seorang wingback Di push ke depan Dengan harapan Bahwa dia juga bisa Membantu Pertahanan Dalam Lini Dalam Transisi negatif Nah ini kan yang Jadi pertanyaan juga nih Lo akan main di mana Karena dia cepat Dia punya speed Dia bisa dribble Dan lain-lain Dan Bisa jadi ancaman juga Dalam Counter attack Counter attack Tapi kalau misalnya Tim diserang Dia juga Trackbacknya Cepat Jadi ya Emang Masih banyak Hal yang Ini sih Masih banyak Area Yang Cochin bisa Kembangkan Dan ini ada Ini Pelatih Timnas yang mendapatkan dukungan Dari Federasi Dengan sangat baik Dan Sehingga Dia bisa mendapatkan Pemain-pain berkualitas Yang kayaknya Setiap pemain yang masuk Nambah Kualiti di tim ini Miss Datang Kalau kita lihat Di transfer market Value Nilai pasarnya dia Itu 7 juta Bahkan Media Vietnam Juga memberitakan Bahkan seluruh tim Vietnam Mereka 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 ingin Itu tinggi banget Dan Misi itu kan hubungannya Juga dengan Indonesia Kan Terang banget Dari keluarganya Yang Orang Indonesia Dia Akhir pekan Kesana Jadi emang Jiwa Indonesia Kenceng juga Menurut gue Dengan kehadiran Dua kemai Itu sih Menambah Kepuatan kita Tapi ya Kita juga harus tau Lawannya Lagi-lagi Bahrain 7-6 di dunia Kalau gak Kaleng-kaleng Di luar rank Di luar Di luar rank berapa Tadi 7-6 Itu dia Maksudnya kemarin Dia udah kalah Lawan Jepang 5-0 Di kandang Dia pasti pengen Membuktikan dong Iya Itu yang bikin gue Sebenarnya Lepas gue tetap optimis Indonesia Bisa berbuat banyak Bahrain tuh dateng Pasti juga Target dia udah Ngalahin Indonesia Pasti Walaupun kalau kita Hasil-hasil dia Lawan Tim-tim Asia Tenggara ya Dalam 2 tahun terakhir Itu gak terlalu Menang Tapi gak terlalu Signifikan Di Piala Asia Mereka menang Lawan Malaysia 1-0 Di grup stage Habis itu Di Friendly Oktober 2023 Mereka ketemu Filipina di Bahrain Mereka hanya menang 1-0 Jadi Jadi ada celah Sebenernya Disini yang bisa kita manfaatin Mereka itu 1-2-3-4 Dari 4 pertandingan terakhir Mereka gak pernah nyetak Lebih dari Satu golfer Match Jadi Menyerang Mereka juga Ada Handicap sendiri Jadi ini mungkin Jadi catatan kita Optimis Bang DJ Iya Kalau gue ya Optimis Gak Iya Enggak Ini kan optimis Cuma optimisme kita Sekarang lebih Membumbung banget Iya kan Cuma gue tetap Berusaha Dibanding gue bergantung Gue tetap pengen Berpijak gitu ya Karena Kita harus realis nih Sebenernya Satu ini Di kandang Bahrain Iya Kalau lo ngomongin Bahrain sama Cina Jangan-jangan Gue lebih Lebih milih Kita bisa punya peluang Menang lebih besar tuh Di Cina ya Di Cina ya Kecuali kalau kata Virgil Waktu ngobrol sama gue makan Cina Kecuali dingin banget tuh Lapangan stadionnya Pak Gak katanya rumput juga Jadi problem Kan PSS sih udah ngirim Advance Team Advance nih Kanya ke Di Kingdow Youth Stadium itu Rumputnya gak sebagus Di Untuk venue-venue Yang lain Iya Makanya Jadi kalau di Bahrain Kita bisa Gak ke Gak kalah gitu ya Sering Buat gue sih udah Banyak Tapi ya Pengen menang sih gue Iya Gue Gue ada di tahun 2007 loh Waktu Indonesia ngalahin Bahrain Itu udah lama banget sih Waktu kita di Piala Asia tuh Tahun 2007 Kita menang 2-1 Udah lama banget Tapi kebayang kan Kalau kita bisa Menghapus Noda jelek 10-0 itu Dengan kemenangan di Bahrain National Stadium nanti Cuma satu sih Yang gue khawatirin sedikit ya Dalam kondisi juga Bahrain butuh menang Itu justru Di luar lapang Eh selain para pemain Itu faktor wasit Kalau gak salah kan wasitnya Dari Oman ya Gue bingung kenapa Bukan wasit di luar Asia Barat Atau di luar Asia Tenggara Yang mimpin ya Gak tau juga Soal sih ditanya sih Ke Pak Marji Tapi kayaknya Ini aja lah Dia tetep Jalan Tetep berusaha Positive thinking aja ya Itu sih Ya namanya sesama Asia Barat ya kan Kondisinya kan sekarang Di grup ini kan Arab Saudi Paling yang Lebih Punya peluang besar kan Tapi ya kan gak tau Sama Australia belum main Masin sih Optimis Nanti dibaharin Untuk timnya sih Pasti karena Iya trennya lagi naik Tinggal bagaimana Benahi itu aja Lini belakang Dan Transisi Aspek transisinya Untuk menyerang Menurut gue Ya dua hal itu sih Kalau misalnya Coachin bisa benahi Kita Punya chance yang bagus sih Tapi tentu Benar kata Bang DJ Lebih gede Peluangnya di China Karena Di China itu Ya kita menghadapi lawan Yang lagi Sangat-sangat kesulitan Dalam Ini timnas mereka Dan Media mereka pun Udah pesimis duluan Lawan Indonesia Jadi ya jangan sampai Hype Hypenya kita ini Berlebihan gitu Kalau pemain timnas kurang Misalnya salah ngopor Atau misalnya Dianggap terlalu egois Dan lain-lain Dalamnya Selaikan peluang Jadi jangan terlalu galak Kalau pemain kita sendiri Karena bagi beberapa Permanapun Kita masih rank 129 di dunia Akan menghadapi tim Yang rank 76 di dunia Kalau kita bisa nyetak 2 gol Kita menang Gitu ya Kalau gue Kalau masih satu Ya Seri lah Iya Oke 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 Ya yang jelas Bang DJ Ya doa dan support Warga Indonesia Pasti yang terbaik lah Buat timnas nanti Di Bahrain gitu Ya semoga Untuk melawan Cina Kayaknya kita taruh di Minggu depan lah Minggu depan ya Sesuai Apa namanya Lihat hasil dari Bahrain dulu Seperti apa Nanti melawan Cina Nanti ya kita lihat dari Hasil yang melawan Bahrain Mas Firesi Terima kasih Sudah datang lagi Ke Half Time Break Terima kasih Bang DJ Bang DJ juga Terima kasih Untuk episode kali ini Dan Sepertinya cukup Untuk episode kali ini Jadi Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Dan ketemu lagi Di Half Time Break Selanjutnya Bye-bye guys Sampai jumpa